Terima kasih telah menonton! Yang kami lakukan harus serba cepat Perahu akan memutar sambil menurunkan jaring Pada saat yang bersamaan Salah satu ada yang menaburkan daun kelapa kering sebagai umpan Supaya kawanan ikan tidak berenang kemana-mana Ketika perahu sudah berhasil menurunkan jaring Lanjut deh bergegas kita tarik Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil Ikan pun semakin tersudut Tuh ikan rohanya sudah terlihat Saatnya kita angkat Ayo tarik lagi Hooray! Dapat lumayan banyak kan? Saat musim ikan roh seperti ini Paman biasanya pulang membawa ribuan ikan Beginilah cara kami mengolah ikan roh teman Sebelum mengesapi ikan roh Ada alat penjepitnya dari bambu Yang harus kami siapkan Kami biasa menyebutnya regi Yuk kita bantu Paman Pertama belah bambu muda berukuran kecil ini menjadi empat bagian Jangan khawatir kalau ukurannya tidak pas Karena ada alat khusus untuk pembelahnya Kalau sudah terpasang tinggal pukul-pukul sampai bambu terbelah Potongan bambu kecil ini yang kita gunakan untuk pengikatnya Kalau semua bahan sudah siap Tinggal Paman berikan tanda setiap potongan bambunya Kalau urusan membentuk regi Bibi nih alinya Regi hasil buatan desaku Tidak hanya untuk keperluan pengasapan ikan kami sendiri Tapi juga dijual untuk umum Nah jadi bagi yang perlu regi Datang saja ke desaku Dijamin banyak Ayo Hamjalah kita bantu kakak menjepit ikan roh Satu regi ini berisi 20 ikan Perhatikan teman Ikan roh harus disimpan dengan rapi dan mengikuti pola Jadi tidak sembarangan Kalau sudah penuh tinggal tutup jepitan reginya Ikat kincang dengan tali bambu Yuk sekarang tinggal kita bawa ke tempat pengasapan Ini dia tempatnya Salah satu alasan ikan roh harus terjepit kuat Karena posisi menyimpannya seperti ini teman Bagian kepala ikan harus ada di posisi bawah Supaya sisa darah dan cairan ikan yang masih tersisa Bisa menetes melalui mulut Oh iya Kayu bakar yang digunakan untuk mengasapi ikan roh Tidak sembarangan Harus kayu pohon ketapang Kata paman asap yang dihasilkan kayu ketapang Bisa membuat ikan roha berwarna kuning kemasan Nah proses pengasapan ikan roha Memerlukan waktu sekitar 3 hari teman Jadi sabar sedikit ya Dalam satu ruang pengasapan ini Bisa menampung ribuan ikan roha Wih banyak ya Wajar sih Karena ikan roha asap produksi desaku Akan dikirim ke sebagian besar wilayah Rikupang Bahkan sampai kota menaduk